Intro Saweri Gading adalah tokoh legendaris dalam mitologi bugis dari Sulawesi Selatan, Indonesia yang dikenal melalui epik Laga Ligo, salah satu sastra terpanjang di dunia. Saweri Gading merupakan pahlawan utama dalam kisah epik ini dan diceritakan sebagai seorang bangsawan dari kerajaan Luwu yang memiliki kisah hidup penuh petualangan, cinta, dan keajaiban. Saweri Gading adalah putra dari Wechudai dan Batara Latu, Raja Luwu. Dalam mitologi, ia digambarkan sebagai seorang yang gagah berani, tangguh, serta memiliki kekuatan supranatural. Kisah hidupnya mencakup perjalanan jauh ke berbagai negeri untuk mencari cinta sejatinya, pertempuran dengan makhluk gaib, dan berbagai tantangan yang menguji ketangguhannya. Salah satu tema utama dalam cerita Saweri Gading adalah pencariannya untuk menikahi Wechudai, sodara kembarnya. Namun, karena adanya aturan adat yang melarang pernikahan antar sodara, ia harus berkelana ke negeri Cina, tempat ia menemukan wanita yang mirip dengan sodara kembarnya. Dalam epik La Galigo, yang disusun oleh Choli Pujiye pada abad ke-19, Saweri Gading dikisahkan sebagai tokoh sentral. Bukan hanya kisah petualangan, tetapi juga penuh dengan nilai-nilai adat, budaya, kepercayaan, dan pandangan hidup orang Bugis, terutama tentang hubungan manusia dengan alam semesta, leluhur, dan dewa-dewi. Dalam bahasa Bugis, Saweri Gading berasal dari dua kata, yaitu Sawe, yang berarti lahir, dan Rigading, yang berarti di atas bambu. Jadi, Saweri Gading berarti yang lahir di atas bambu. Bisa juga dikatakan, yang lahir di atas balai bambu dalam kawasan rumpun bambu. Jika dianalisis, orang yang lahir di atas sebuah balai bambu, dalam bahasa Bugis dinamakan panrung-panrung. Menurut cerita, ketika kakek Saweri Gading yang bernama Batara Guru, merupakan keturunan dewa, yang pertama kali diturunkan ke bumi. Lantas, ia ditempatkan di atas balai bambu. Saweri Gading mempunyai saudara kembar perempuan yang bernama Weten Riabeng. Namun, sejak kecil hingga dewasa, mereka dibesarkan secara terpisah, sehingga mereka tidak saling mengenal. Suatu ketika, saat bertemu dengan adik kandungnya itu, Saweri Gading jatuh cinta dan berniat untuk melamarnya. Berhasilkah Saweri Gading menikahi Weten Riabeng, saudara kandungnya itu? Berikut kisah selengkapnya. Berdasarkan cerita turun-temurun, di daerah Luwupurba, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang raja bernama Batara Latu. Ia mempunyai dua istri, satu dari golongan manusia, bernama Weh Opu Sengeng, dan satu lagi berasal dari bangsa Jin. Dari perkawinannya dengan Weh Opu Sengeng, melahirkan sepasang anak kembar, yakni seorang laki-laki bernama Saweri Gading, dan seorang perempuan bernama Weh Ten Riabeng. Berdasarkan ramalan kakeknya, Saweri Gading dan Weh Ten Riabeng, kelakakan saling jatuh cinta dan menikah. Padahal menurut adat setempat, seseorang sangat pantang menikahi saudara kandung sendiri. Agar tidak melanggar adat tersebut, Batara Latu harus membesarkan kedua anak kembarnya secara terpisah. Lantas, ia menyembunyikan anak perempuannya di rakeang atau di loteng rumahnya. Waktu terus berjalan, Saweri Gading tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Sedangkan Weh Ten Riabeng tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Namun, sepasang anak kembar tersebut belum saling mengenal. Pada suatu hari, Saweri Gading bersama sejumlah pengawal istana diutus oleh ayahnya berlayar ke negeri Ternate untuk mewakili kerajaan Luwu dalam sebuah pertemuan para pangeran. Dalam perjalanan menuju negeri Ternate, Saweri Gading mendapat kabar dari seorang pengawalnya bahwa ia mempunyai saudara kembar yang cantik jelita. Saweri Gading tersentak kaget mendengar kabar tersebut. Apa katamu, aku mempunyai saudara kembar perempuan? Tanya Saweri Gading dengan kaget. Benar, pangeran. Saudaramu itu bernama Weh Ten Riabeng. Ia disembunyikan dan dipelihara di atas loteng istana sejak masih kecil. Ungkap pengawal itu. Sekembalinya dari Ternate, Saweri Gading langsung mencari saudara kembarnya yang disembunyikan di atas loteng istana. Tak pelak lagi, Saweri Gading langsung jatuh cinta saat melihat saudara kembarnya itu dan memutuskan untuk menikahinya. Merasa rahasianya terbongkar, Batara Latu pun memanggil putranya untuk menghadap. Wahai putraku, untuk mengharap pendamping hidup saling menentramkan hati bukanlah hal yang keliru. Tapi, perlu kamu ketahui bahwa menikahi saudara kandung sendiri merupakan pantangan terbesar dalam adat istiadat kita. Jika adat ini dilanggar, bencana akan menimpa negeri ini. Sebaiknya urungkanlah niatmu itu, putraku. Bujuk Batara Latu. Bujukan ayahandanya tersebut tidak menyurutkan niat Saweri Gading untuk menikahi adiknya. Namun, akhirnya Saweri Gading mengalah setelah We Tenryabeng memberitahunya bahwa di negeri Cina dalam wilayah kerajaan boneh, kita mempunyai saudara sepupu. Wajahnya sangat mirip denganku. Ia bernama We Judai. Paman pernah bercerita bahwa aku dan We Judai bagai pinang di belah dua. Benar putraku. Wajah dan perawakan We Judai sama benar dengan adikmu, We Tenryabeng. Sahut Raja Lu Batara Latu. Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, We Tenryabeng memberikan sehelai rambut, sebuah gelang, dan cincinnya kepada Saweri Gading. We Tenryabeng juga berjanji. Jika perkataannya tidak benar, ia berbersedia menikah dengan Saweri Gading. Bang, jika rambut ini tidak sama panjang dengan rambut We Judai, gelang dan cincin ini tidak cocok dengan pergelangan dan jarinya, aku bersedia menikah dengan abang. Kata We Tenryabeng. Akhirnya, Saweri Gading pun bersedia berangkat ke negeri Cina. Walaupun di hatinya ada rasa kecewa kepada orang tuanya, karena tidak diizinkan menikahi adiknya. Untuk berlayar ke negeri Cina, Saweri Gading harus menggunakan kapal besar yang terbuat dari kayu yang besar dan kuat, yang mampu menahan hantaman badai dan ombak besar di tengah laut. Wahai putraku, untuk memenuhi keinginanmu memperistri We Judai, besok pergilah ke hulu sungai Sadang, menebang pohon walenreng untuk dibuat perahu. Perintah Raja Luwu Batara Latu. Keesokan harinya, berangkatlah Saweri Gading ke hulu sungai Sadang. Ketika sampai di tempat itu, ia pun segera menebang pohon raksasa tersebut. Anehnya, walaupun batang dan pangkalnya telah terpisah, pohon raksasa itu tetap tidak mau roboh. Namun, hal itu tidak membuatnya putus asa. Keesokan harinya, Saweri Gading kembali menebang pohon walenreng ajaib itu, tapi hasilnya tetap sama. Kejadian aneh ini terulang hingga tiga hari berturut-turut. Saweri Gading pun mulai putus asa dan hatinya sangat galau memikirkan apa gerangan penyebabnya. Mengetahui kegalauan hati abangnya pada malam harinya Weten Riabeng secara diam-diam pergi ke hulu sungai Sadang. Sungguh ajaib. Hanya sekali tebasan, pohon raksasa itu pun roboh ke tanah. Dengan ilmu kesaktian yang dimilikinya, Weten Riabeng segera mengubah pohon raksasa itu menjadi sebuah perahu layar yang siap untuk mengarungi samudera luas. Keesokan harinya, Saweri Gading kembali ke hulu sungai Sadang. Betapa terkejutnya ketika ia melihat pohon raksasa itu telah roboh, padahal beberapa kali ia berusaha tidak dapat merobohkannya. Bahkan lebih kaget ketika ia melihat kayu besar itu kini telah berubah menjadi sebuah perahu layar. Hai, siapa yang melakukan semua ini? Gumam Saweri Gading heran. Ah, tidak ada gunanya aku memikirkan siapa yang telah membantuku membuat perahu layar ini. Yang pasti aku harus segera pulang untuk menyiapkan perbekalan yang akan aku bawa berlayar ke negeri Cina. Setelah menyiapkan sejumlah pengawal dan perbekalan yang diperlukan, berangkatlah Saweri Gading bersama rombongannya menuju negeri Cina. Ia menyusuri sungai Sadang hingga ke laut lepas. Dalam perjalanan, mereka menemui berbagai tantangan dan rintangan, seperti hantaman badai dan ombak, serta serangan para perompak. Namun berkat izin Tuhan yang maha kuasa, Saweri Gading bersama pengawalnya berhasil melalui semua rintangan tersebut dan selamat sampai di tujuan. Setibanya di negeri Cina, Saweri Gading mendengar kabar bahwa Wei Chudai telah bertunangan dengan seorang pemuda bernama Setia Bonga. Namun hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk melihat langsung kecantikan wajah Wei Chudai. Kecantikan Wei Chudai memang tersebar ke seantero negeri dan belantara. Ia bak rembulan purnama ketika bersinar di malam ke-14. Bulu matanya yang lentik dan rambut hitam terurai menjuntai punggung. Kulitnya yang jernih, bak sawo setengah matang. Bunga-bunga rosi yang tumbuh di taman turut cemburu karenanya. Untuk itu, Saweri Gading memutuskan untuk menyamar menjadi pedagang. Untuk memenuhi penyamarannya, ia harus mengorbankan satu nyawa orang oro yang berkulit hitam. Sebagai tumbal. Pada mulanya, orang oro yang akan dijadikan tumbal tersebut mengibah kepadanya. Ampun tuan, jika kulit saya dijadikan pembungkus tubuh tuan, tentu saya mati. Namun, setelah Saweri Gading membujuknya dengan tutur kata yang halus, akhirnya orang oro itu pun bersedia memenuhi permintaannya. Setelah itu, Saweri Gading segera menuju ke istana sebagai pedagang berkulit hitam. Setibanya di istana, ia terkagum-kagum melihat kecantikan Weh Judai. Benar kata Ayahanda, Weh Judai dan Weh Tenrya Beng bagai pinang di belah dua. Perawakan mereka benar-benar serupa, ucap Saweri Gading dalam hati. Setelah membuktikan kecantikan Weh Judai, Saweri Gading segera mengirim utusan untuk melamarnya. Alhasil, lamarannya pun diterima oleh keluarga istana kerajaan China. Menurut kebiasaan, jika seseorang pemuda yang telah melamar dan lama tidak ada kabar, meski sudah bertunangan, maka tunangan itu dinyatakan batal. Begitu pula nasib pemuda Setia Bonga telah lama tidak ada kabar berita. Itulah sebabnya Raja China menerima lamaran Saweri Gading. Raja China memandang semua manusia sama, berkulit putih maupun hitam legam tidak ada masalah. Yang penting ia sopan dan santun. Begitu juga Saweri Gading yang kala itu menyamar jadi pedagang berkulit legam, menunjukkan kesopan santunannya. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, Weh Judai mengirim seorang pengawal istana untuk mengusut siapa sebenarnya calon suaminya itu. Suatu hari, utusan itu mendekati perahu layar Saweri Gading yang tengah bersandar di pelabuhan. Kebetulan, saat itu para pengawal Saweri Gading yang berbulu lebat sedang mandi. Utusan itu pun ketakutan saat melihat tampang mereka yang dikiranya orang-orang biadab dan mengira bahwa wujud Saweri Gading serupa dengan mereka. Ia pun segera kembali ke istana untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Weh Judai. Mendengar kabar tersebut, Weh Judai pun berniat untuk membatalkan pernikahannya dan mengembalikan semua mahar Saweri Gading. Mendengar kabar buruk tersebut, Saweri Gading segera menghapus penyamarannya sebagai orang oro berkulit hitam, lantas ia mengenakan pakaian kebesarannya. Setelah itu, ia segera menghadap Raja Cina dengan penampilan yang asli dan akan berkata jujur siapa dirinya yang sebenarnya. Sesampainya di istana, ia pun segera menceritakan asal-usul dan maksud kedatangannya ke negeri Cina. Ampun, Baginda Raja, perkenalkan, nama hamba adalah Saweri Gading putra Batara Latu dari Kerajaan Luwu. Ananda datang menghadap membawa amanat ayah anda dengan harapan sudilah kiranya menerima Ananda sebagai menantu Baginda. Ungkap Saweri Gading. Hai anak muda, kamu jangan mengaku-ngaku apa buktinya bahwa kamu adalah putra dari saudaraku itu? Tanya Raja Cina. Saweri Gading pun segera memperlihatkan sehelai rambut, sebuah gelang, dan cincin pemberian Wehten Riabeng kepada Raja Cina seraya menceritakan semua kejadian yang dialaminya hingga ia bisa sampai ke negeri Cina. Mendengar harapan dan permohonan saudaranya melalui keponakannya itu, Raja Cina terdiam sejenak lalu berkata, Baiklah, sekarang aku percaya bahwa kamu adalah keponakanku. Memang ayahandamu dulu pernah mengirim kabar kepadaku bahwa ia mempunyai anak kembar emas, anaknya yang perempuan wajah dan perawakaannya serupa dengan putriku. Untuk lebih meyakinkan, Raja Cina segera memanggil putrinya untuk menghadap. Tak berapa lama, Wehtudai pun datang dan duduk di samping ayahandanya. Saat melihat pemuda tampan yang duduk di hadapan ayahandanya, Wehtudai tampak gugup, dan hatinya tiba-tiba berdetak kencang. Rupanya ia jatuh hati kepada pemuda itu, yang tak lain adalah Saweri Gading, sepupunya. Ada apa gerangan ayahanda memanggil Ananda? Tanya Wehtudai tertunduk malu-malu. Wahai putriku, ketahuilah. Sesungguhnya orang yang melamarmu beberapa hari yang lalu ternyata sepupumu sendiri. Namanya Saweri Gading. Hanya waktu itu ia melakukan penyamaran, tapi itu bukan masalah. Ayahanda bersaudara dengan ayahnya. Tapi, untuk menyakinkan kebenaran ini, cobalah kamu cocokkan panjang rambut ini dengan panjang rambutmu, dan pakailah gelang dan cincin ini. Pintar Raja Cina, Seraya memberikan sehelai rambut sebuah gelang dan cincin itu kepada putrinya. Setelah Wehtudai mengenakan gelang dan cincin tersebut, maka semakin yakinlah Raja Cina, bahwa Saweri Gading benar-benar keponakannya. Gelang dan cincin tersebut semuanya cocok dikenakan oleh Wehtudai. Begitu pula rambutnya sama panjangnya dengan rambut Wehtenriabeng. Bagaimana putriku? Apakah kamu bersedia menerima kembali lamaran Saweri Gading untuk mempererat tali persaudaraan kita dengan keluarga Saweri Gading? Tanya Raja Cina. Baik, Ayahanda. Jika Ayahanda merestui, Ananda bersedia menikah dengan Saweri Gading. Ananda mohon maaf karena sebelumnya mengira Saweri Gading bukan dari keluarga baik-baik. Jawab Wehtudai malu-malu. Betapa bahagianya perasaan Raja Cina mendengar jawaban putrinya itu. Demikian pula yang dirasakan Saweri Gading karena lamarannya diterima. Dengan perasaan bahagia, ia segera kembali ke kapalnya untuk menyampaikan berita gembira itu kepada para pengawalnya dan memerintahkan mereka untuk mengangkat semua barang bawaan yang ada di perahu ke Istana Raja Cina untuk keperluan pesta. Tiga hari kemudian, pesta pernikahan itu pun dilangsungkan dengan meriah. Segenap rakyat negeri Cina datang berbondong-bondong dan turut berbahagia menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Setahun berlalu, Saweri Gading dan Wehtudai dikaruniai seorang putra dan diberi nama La Galigo. Namun, bagi Wehtudai, kebahagiaan tersebut terasa belum lengkap jika belum bertemu dengan mertuanya. Suatu hari, ia pun mengajak suaminya ke negeri Luwu untuk mengunjungi mertuanya. Mulanya, Saweri Gading menolak ajakan istrinya karena ia sudah berjanji tidak ingin kembali ke kampung halamannya karena kecewa kepada kedua orang tuanya yang telah menolak keinginannya menikahi saudara kembarnya. Namun, karena istrinya terus mendesaknya, akhirnya ia pun menyetujui permintaan istrinya. Keesokan harinya, berangkatlah sepasang suami istri itu bersama beberapa orang pengawal menuju negeri Luwu. Akan tetapi, mereka tidak membawa serta putra mereka La Galigo karena masih bayi. Dalam perjalanan, Saweri Gading bersama rombongannya kembali menemui banyak rintangan. Perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam di tengah laut karena dihantam badai dan gelombang besar. Berkat pertolongan Tuhan yang maha kuasa, mereka pun selamat sampai di negeri Luwu. Setelah tinggal beberapa tahun di negeri Luwu bersama istrinya, pada suatu hari menjelang petang, mereka berdua duduk di atas balai bambu. Tiba-tiba, Saweri Gading mendengar kabar dari seseorang bahwa di Tanah Jawa berkembang ajaran yang dinamakan Ajaran Islam. Saweri Gading pun segera memerintahkan pasukannya untuk menghentikan ajaran tersebut. Namun apa yang terjadi setelah pasukannya tiba di Tanah Jawa bukannya memerangi penganut ajaran Islam tersebut, tetapi justru berbalik memeluk agama Islam. Bahkan, sebagian pasukannya memutuskan untuk menetap di Tanah Jawa dan mempelajari agama Islam secara mendalam. Sementara pasukan lainnya kembali ke negeri Luwu untuk melaporkan kabar tersebut kepada Saweri Gading dan sekaligus mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Karena kesal atas pengkhianatan pasukannya yang masuk Islam tanpa sepengetahuannya dan belum mengetahui apa itu Islam sebenarnya, akhirnya Saweri Gading bersama istrinya memutuskan untuk kembali ke negeri Cina dan berjanji tidak ingin menginjakkan kaki lagi di negeri Luwu. Dalam perjalanan pulang ke negeri Cina, perahunya dihantam badai bertubi-tubi. Akhirnya perahu itu tenggelam tak berbekas. Akhir cerita konon, pasangan suami istri tersebut menjadi penguasa dunia bawah laut. Demikian cerita Saweri Gading dari daerah Luwu. Cerita ini termasuk kategori legenda yang mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah ganjaran yang diterima dari sifat tidak mudah putus asa. Sifat ini ditunjukkan oleh Saweri Gading yang senantiasa tabah dalam menghadapi berbagai rintangan dan cobaan untuk mencapai keinginannya, yakni menikahi Wei Chudai yang berada di negeri China. Namun dibalik itu, cerita ini berisi pesan bahwa untuk menyatakan baik buruknya suatu ajaran atau keyakinan diperlukan usaha keras untuk memahaminya. Jangan terlalu cepat memutuskan sesuatu perkara tanpa melakukan investigasi yang lebih cermat dan mendalam. Kisah ini hanya mitos belaka, namun syarat dengan pesan-pesan yang berguna untuk ditelaah menjadi kearifan lokal. Awalnya, cerita-cerita yang berisi pesan dan petuah tersebut masih bercerai-berai di berbagai wilayah. Dengan keuletan Choli Pujiye, petuah-petuah itu kemudian dirangkaikan dan dijadikan sebuah buku dengan nama La Galigo. Choli Pujiye, dengan nama lengkap Retna Kencana Choli Pujiye Arung Pancanatowa dari kerajaan Tanete Baru. Ia seorang perempuan yang hidup pada abad ke-19. Ia memiliki peran penting dalam melestarikan sastra klasik Bugis, termasuk La Galigo, salah satu epos terpanjang di dunia. Choli Pujiye dikenal sebagai penulis, penyair, dan penyalin teks-teks kuno yang memungkinkan warisan budaya Bugis tetap terjaga hingga kini.